Jangan seketika, oh ini maulid, bid'ah, maulid, bid'ah, masya Allah, antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid, nabi, maulid. Zaman nabi, tidak ada, coret. Zaman sahabat, tidak ada, coret. Zaman tabiin, tidak ada, coret. Zaman ini, ada, wah. Lalu diserupakan, ikut-ikut ke sini. Antum, kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Zaman tabiin, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada, bid'ah, antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, lihat pemahaman, lihat turunan-turunan fiqhnya. Bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum. Dan masuk surga tanpa hisap. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis, nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang dua hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari. Karena nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silahkan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata mu'awiyahadha irtun, itu makanan poko. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat. Karena itu makanan pokonya. Makanya setiap makanan poko yang digunakan, kata parang ulama, mendekati kaedah usul fiqhnya. Lihat, kaedah usul fiqh diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya korinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan poko yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokonya bukan itu. Antu makanan pokonya apa? Beras, Masya Allah beras. Baik pemirsa, beras itu makanan poko bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek, itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan ta'lim macam-macam, tidak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan sama-sama makanan poko. Sama-sama ta'lim. Sama-sama meminta untuk ikut tajaran. Sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Bid'ah. Terima kasih.